Hai guys, para pecinta drama Korea kali ini aku mau bahas prediksi episode selanjutnya dari drama King The Land Kemunculan Ha Min So adalah momen yang sangat kita tunggu-tunggu Mungkin saja sebenarnya Go Won sudah mengetahui dimanakah ibunya berada Kita kembali ke episode 1 dimana ketika Go Won mengetahui isi paket yang berisi tentang identitas Ha Min So Keesokan harinya dia langsung kembali ke Korea Saat Go Won pertama kali bekerja di Hotel King dia datang menggunakan parasut Dan ternyata Go Won datang dari Pulau Jeju Jadi kemungkinan setelah Go Won kembali ke Korea dari London dia langsung pergi ke Pulau Jeju Oke kita kembali lagi saat Go Won dan juga Sarang melakukan wawancara di Pulau Jeju Sarang mempunyai beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Warren Terungkap pula bahwa ternyata ibu Go Won adalah salah satu anggota staff yang membuka Hotel King di Pulau Jeju Lalu ada apa di Pulau Jeju sebenarnya? Nampaknya ini adalah sebuah petunjuk dimanakah Ha Min So berada? Dan mungkin saja selama ini Go Won sudah mengetahui keberadaan ibunya dan dia memilih untuk pura-pura tidak tahu Dia mungkin akan memilih waktu yang tepat untuk mengungkap semuanya Kali ini Go Won benar-benar sudah bertekad untuk melawan Warren Selain dia sering diremehkan, Go Won juga ingin melindungi para staffnya Acara 100 tahun King Hotel nampaknya akan menjadi titik balik Go Won Dimana mungkin saja dia akan menghadirkan Ha Min So kehadapan publik Nampaknya Go Won akan lebih memilih mengundang para karyawan yang memiliki kontribusi terhadap Hotel King Nah saat kemunculan Ha Min So kemungkinan itu akan membuat Go Il Hun sangat kaget Atau mungkin saja selama ini Go Il Hun tahu dimanakah keberadaan Ha Min So Nah bagaimana jika ternyata Ha Min So juga merupakan salah satu pemegang saham dari Hotel King atau King Group Dan itu akan membuat Go Won menjadi pewaris dari King Group Oke deh guys itu adalah prediksi kali ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen